hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Sanil Karim di channel channel Karim Oke kali ini kita mau tutorial cara membuat foto pelarit melalui Photoshop ya Oke kali ini kita udah ada aplikasi Adobe CS3 jika kalian belum punya aplikasi Photoshopnya silahkan install dulu di komputer atau laptop kalian masing-masing Hai nah saya udah download gambar disini ini Oke ini saya download ada 10 foto kita drag aja ya dari foto kita masukin ke Photoshop Hai nah sini saya mau mengajarkan gimana cara membuat foto polaroid simple dan cepat ya ini udah ada 10 foto depan kita kita pertama-tama bikin ukurannya dulu ya ini disini nih Hai ya kita ini kita atur nih untuk ukurannya pertama kita bikin folder ukurannya 4,2 ya untuk yang panjangnya juga sama ya 6,2 oke resolusi 300 Hai Nah setelah itu kita bikin new di sini new tool ya di sini nih kita bikin folder baru kasih aja namanya polaroid polaroid 1 polaroid 1 oke teman-teman kasih nama polaroid 1 disini oke terjadi terus bikin untuk ukuran potongan yang kedua di sini ada dua potongan yang kedua kita bikin untuk potongan kedua untuk pertama kita bikin di sini Hai 5,5 5,5 5,5 guys 5,5 terus untuk satunya lagi 8,8 nah gini guys kalian samain semua ya untuk resolusi jika resolusinya juga sama 300 5,5 5,5 8,8 terus sama ke grup lagi sini terus bikin nama folder lagi ya di sini ya kasih nama aja polaroid Hai polaroid 2 hai 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 Oke biar simpel gas kasih nama polaroid 2 pertama-tama kita harus grup dulu semua foto disini nih mud dengan ukuran polaroid 1 ya diperkecil biar mudah nih yang sini nih kita kan udah ada dua ukuran nih antara polaroid 1 sama polaroid 2 nah pertama kita gunakan dulu untuk polaroid satunya kita grup semuanya dengan polaroid ukuran polaroid 1 oke setelah di grup kita perkecil ya guys ya dengan tekan kontrol terus min oke kita bisa kesini terus semua ya semua kita semua kita grup ya guys ya ya oke Hai semua kita grup kita simpan kesini sini ada 10 foto karena ntar satu lembar bisa muat 10 foto beda dengan ukuran yang 2R kalau 2R cuman muat 9 foto cuman pengerjanya agak sedikit makan waktu cuman untuk hasil yang lebih bagus kita kan kemasalah lah untuk waktu lah hai 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 demi hasilnya maksimal Hai kaya bisa juga kita lewatkan segini hai 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 semuanya kalian semua juga grup semuanya ya ada berapa foto disitu krupin dulu untuk ukuran satunya hai 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 perkecil guys biar lebih enak enggak makan tempat nih oke kecil gitu hai 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 Oke kecil lagi nih 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 sekarang sebelum kita melangkah ke pola redway ini ada cara simpelnya guys jadi gini disini ada aksiannya action-nya Nah kita tekan aksiannya terus disini kita pilih Hai new action-nya action-nya Hai terus ini kita bikin nama ya buat Hai foldernya ya namanya terserah kalian Nah saya mau bikin disini Hai polaroid Hai polaroid Hai polaroid Hai biasanya saya bikin 8,8 gitu guys biar kelihatan lebih simpel aja ya Nah sekarang sekarang udah gini ya sekarang kita untuk mempermudah pekerjaan kita kita rekod Oke kita coba kita langsung rekam nah ini udah mulai perekaman setelah mulai perekaman kita disini langsung ke polaroid 2 yang kita bikin ukuran tadi 5,5 sama 8,8 ya guys ya Nah jangan lupa Hai jangan lupa background-nya kita sesuai putih ya karena rata-ratakan polaroid putih Oke setelah ini Hai udah ini kita potong potong melebihi dari ukuran yang pertama ini terus tarik guys tarik ini paskan Hai nah sekitar nah seperti ini biasanya untuk ukuran potong melebihi ya kita enter Hai nah Hai untuk mempertajamnya lagi guys sekarang kita disini nih nih kita tekan klik kanan terus Hai nih ada layer from background kita klik terus nih oke ya disini oke guys oke setelah itu kita ke atas Hai layer terus layer style layer style nih Nah kita ke stock Hai nah disini kita pilih background-nya untuk mempertajam warna sambing-sambingnya tetap pilih warna hitam ya guys oke setelah kita pilih warna hitam kita oke jangan lupa disini nih kita ganti inside inside nah ini udah tebal lagi sehat tinggal kita atur aja untuk ketebalannya kita bisa pakai berapa set berapa cinti berapa inci ini atau fix nah tugas tinggal kita atur aja ketebalan mau beras berapa kita Hai setelah itu kita oke disini nah Hai daklar semuanya sekarang kita matikan perekaman kita nih yang lagi berjalan yang rekam nih kita matikan Hai udah ya guys ya sekarang kita coba untuk nih nih kan udah jadi satu sekarang kita yang untuk yang keduanya nih tinggal di aktifkan aja penjelajahan perekaman kita tadi tuh Hai nih gas ini kan kita udah ngerekam tadi tengah-tengah udah pindah ke sini Ayo kita nyalakan perekamannya Hai continue Hai nah buges jadi ya dan terus-terus Hai nah ambil lagi Hai terus-terus semuanya Hai sampai kelar Hai sini ada berapa foto tadi saya ngambil 10 foto Hai Oke yes Hai ya Hai tuh mudah kan tinggal klik-klik doang udah kelar nih Oh ya ya tinggal aktifin berkat sejak perekaman kita tuh tuh jalan semuanya udah kelar Hai Oke guys dah kita simpen terus jangan lupa kontrol Hai n Hai pastiin yang untuk kertasnya kita pakai kertas 4 tuh terus interest international paper juga udah jangan lupa oke udah kita oke Hai untuk memudahkan penataan kita kita tekan image Hai di rotasi ya nah rotasi seperti ini terus kita tata disini guys oke Hai tuh Ayo kita simpen takutnya ada yang lupa bagaimana oke kita tata aja rapin tuh Hai yes rapin Hai simpen lagi Hai nah Hai terus ya sampai kelar hai 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 kalau Hai Polaroid untungnya tuh bisa Hai 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 10 foto Hai nah tinggal kita natanya aja Hai cuman kalau yang foto 2r kan enggak enggak sampai 10 cuman 9 Hai di batu saya percetakan tuh emang makan waktu cuman untuk hasil yang lebih baik Hai 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 masalah kan kita sedikit bermain-main dengan Photoshop oke udah kayak gini jangan lupa kita balikin lagi ya posisinya ya karena pengeprinan enggak seperti ini kita balikin lagi di rotasi sini pilihan 90 nah udah kayak gini yes Hai sekarang kita langsung aja ya kita ke percetakannya ya Hai gimana ketik ctrl P nah disini kita atur dulu guys Hai untuk kertasnya Hai oke Hai dengalkan dulu printernya Hai 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 Oke setelah kita Nyalakan printernya Disini kita pakai L805 Dari Epson Kita sangat merekomendasikan Ini buat percatakan Kalau bagi kalian yang mau Bisnis percatakan ya Karena dia ada 6 tinta Bagus buat Percatakan foto ya Oke kali ini saya Nggak mau pakai kertas foto ya Karena buat contoh doang Ini kita ganti ya Kertasnya kertas Kalau pakai kertas foto Biasanya pakai kertas foto paper glossy ya Karena kita mau pakai kertas biasa Standar aja Terus disini Oke ini pengaturan udah bener Seperti ini guys Nah Kita oke Terus jangan lupa kita Atur di center image nya ya Center image kita keatasin dikit Biar nggak kepotong guys Oke Setelah kita keatasin Langsung kita print guys Colorate nya gimana Oke Ini printer udah merespon Oke guys Kita lihat guys Oke Ini guys hasilnya guys Gimana guys Tuh Mantap Ini masih pakai kertas Biasa ya Pakai kertas HVS ya Apalagi kalau pakai kertas foto Lebih mantep lagi guys Oke Sekian dari saya Banyak yang salah Mohon dimaafkan Bila video ini berguna Jangan lupa kasih like ya guys Terima kasih Salam dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton